Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024, terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama masing-masing? Bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara yang beragama Kristen Protestan, Demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Kepada pendamping pejabat yang telah dilantik, dimohon untuk mendampingi. Pemberian ucapan selamat oleh Presiden Republik Indonesia. Baru saja kita saksikan bersama pengangkatan dan juga pengucapan sumpah atas pelantikan dari Menteri dan juga Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju. Dan berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 64P tahun 2002 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024, Presiden Joko Widodo melantik dua orang menteri, yakni Bapak Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, lalu yang kedua Bapak Hadi Cahyanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional. Lalu dalam surat keputusan kedua yang dibacakan yakni Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 24 garis miring M tahun 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024, Presiden Joko Widodo melantik tiga orang Wakil Menteri, yakni yang pertama adalah Bapak Wempi Wetipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri.